Halo SobatFish, gimana nih kabarnya? Mimin doakan semoga SobatFish dalam keadaan yang terbaik. Di video kali ini, Mimin mau sedikit membahas tantang penggunaan kawat selin atau wire roper pada tower. Mudah-mudahan bermanfaat bagi SobatFish. Jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman atau keluarga kalian yang mungkin lagi kebingungan mengenai topik ini. Mari kita langsung masuk ke videonya. Perlu diketahui, tower adalah sebuah tiang yang memiliki beberapa fungsi. Di antaranya adalah untuk tempat menaruh antena radio atau bisa juga sebagai tempat menaruh penyalur petir. Tower yang kita bahas ini adalah tower triangle atau four-rangle. Yang dimana biasanya kedua tower ini sangat sering kita temui di atas sebuah bangunan, maupun di dalam pabrik. Lalu, apa itu kawat seling? Kawat seling adalah sebuah kawat yang terbuat dari baja dan dilapisi seng. Kawat ini mampu menahan beban yang cukup berat, tergantung dari ukurannya. Ukuran kawat seling yang umum dipergunakan dalam sebuah instalasi tower, yaitu 4 sampai dengan 5 mm. Selain digunakan dalam instalasi tower, kawat seling juga digunakan di berbagai bidang industri seperti perkapalan, konstruksi, dan pengangkatan barang-barang tambang yang cukup berat. Pada prinsipnya, tarikan seling mendominasi kekuatan pada sebuah tower sebanyak 75%. Dengan syarat tarikan seling harus dipasang dengan jarak standar yang sudah ditentukan oleh peraturan. Jika pemasangan tarikan seling sudah sesuai standar, maka tower dapat dipasangi beban minimal seberat 50 kg. Dan untuk jarak standar tarikan seling adalah 1 per 3 dari ketinggian tower yang diinstalasi. Jadi, semisal tinggi tower 30 meter, maka jarak tarikan seling dari titik pondasi adalah 10 meter. Tingkat kesulitan pemasangan kawat seling pada tower tergantung dari di mana dan seperti apa kondisi di site. Namun untuk penikatan kawat seling baik di atas maupun di bawah masihlah sama. Cara penikatannya pun cukup mudah. Dan kita juga memerlukan aksesoris pendukung seperti span dan juga klem seling agar ikatan tidak mudah terlepas. Dan berikut ini adalah beberapa contoh pemasangan tarikan seling pada sebuah tower. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!